Rilis di tahun 2018, Indomie Salted Egg cukup mencuri perhatian karena cita rasanya yang unik. Saya sendiri suka dengan rasanya karena rasa telur asinnya cukup berasa. Namun sangat disayangkan produknya kini tiada di pasaran sejak tahun 2020. Sempat ada rumor katanya masih diproduksi, tapi belum ditemukan yang jual online maupun offline. Taraf nasiku, sebuah inovasi yang menarik di mana produk tersebut digadang-gadang sebagai produk nasi instan yang praktis dengan menawarkan berbagai macam varian. Hadir di awal tahun 2000-an dengan berbagai target pangsa pasar namun tak bertahan lama di pasaran. Penyebabnya karena produk yang ditawarkan tak sepraktis seperti iklannya, nasi instan yang harusnya instan malah cara memasaknya tidak instan. Selain itu juga segi rasanya seringkali tak sesuai dengan ekspektasi banyak orang. Penempatan taraf nasiku sebagai snack dinilai tidak tepat karena nasi adalah makanan pokok di negeri ini dan bukan makanan pengganti seperti snack. Indomie memang memiliki banyak varian rasa. Tapi tahukah kalian bahwa dahulu sempat ada indomie vegan dengan dua varian rasa, yaitu varian sup sayuran dan varian mie goreng? Saya sendiri pernah mencoba di tahun 2013 dan rasanya lumayan enak. Sayangnya varian ini kini sudah diskontinu. Kini mie instan vegan masih diproduksi Indofood tapi didistribusikan oleh perusahaan lain dengan brand Daimi. Brand besar seperti Aqua tak selalu jaminan sukses di pasaran. Tahun 2004, Aqua merilis produk Aqua Splash of Fruit dengan dua varian rasa yang ditawarkan yaitu strawberry dan orange mango. Berbeda dengan Aqua yang biasa, Aqua yang satu ini merupakan produk beverage dengan rasa buah namun warna airnya tetap bening. Inovasi dari Aqua ini tak disambut meriah di pasaran. Kurangnya promosi membuat produk ini gagal dan ditarik dari pasaran. Aqua pun tak menyerah dan mengeluarkan Mizon sebagai penggantinya di tahun 2005 dan sukses di pasaran. Supermie mengeluarkan inovasi yang unik di tahun 2009 dengan mengeluarkan mie instan goreng rasa kuah. Ada tiga varian rasa yang ditawarkan yaitu gobang atau goreng ayam bawang, goso atau goreng rasa soto dan gokar atau goreng rasa kari. Sempat bertahan beberapa tahun namun akhirnya varian tersebut hilang di pasaran. Indomie sempat membuat produk serupa dengan dua varian rasa di tahun 2016 namun akhirnya hilang begitu saja di pasaran. Sebelum dikenal sebagai brand wafer terkenal di Indonesia, Tango lebih dahulu dikenal sebagai produk permen rasa buah yang memiliki berbagai varian rasa. Eksis sejak pertengahan 90-an namun produk permen Tango malah tenggelam dan tergantikan menjadi produk wafer Tango yang dikenal sekarang ini. Permen Tango kini hanyalah tinggal kenangan. Nabati tak hanya dikenal dengan produk wafernya saja, namun juga dikenal sebagai produsen snack yang kini merambah ke dunia mie instan. Tapi tahukah kamu dulu ada produk Nabati Pou yang hadir di pertengahan 2000-an? Nabati Pou merupakan snack asin yang harganya 100 rupiah dan kemudian naik harganya menjadi 500 rupiah. Seiring berjalannya waktu banyak jenis turunan dari Nabati Pou seperti Pou Donut dan Hai Pou, sayangnya produk Nabati Pou kini telah hilang di pasaran. Tango memang terkenal dengan produk wafernya, namun tahukah kamu bahwa Tango sempat mengeluarkan wafer roll colek coklat di tahun 2002? Sayangnya produk yang satu ini tak bertahan lama di pasaran. Itulah penggalan iklan mie sedap sate yang rilis di tahun 2014. Formulasi iklannya mirip dengan iklan mie sedap baso yang sukses di tahun 2013. Mie sedap sate merupakan varian mie goreng dari mie sedap, namun sangat disayangkan varian yang satu ini hilang di pasaran. Selera rakyat merupakan produk mie instan buatan OT. Hadir di tahun 2004 mie instan yang satu ini harganya 500 rupiah dengan diferensiasi produk yang menarik di mana mie instannya ada topping pangsitnya. Seperti mie instan lainnya, mie selera rakyat ini memiliki varian kuah dan varian goreng. Sayangnya mie instan yang satu ini kalah saing di pasaran dan hilang begitu saja dari pasaran. Tahukah kamu? Di tahun 2021 Mayora merilis produk Sly Olai Mystery Flavor. Bisa dibilang produknya berbeda dengan yang lain karena rasanya dirahasiakan dan disuruh tebak rasanya. Promonya lumayan gencar karena bagi yang beruntung akan dapat hadiah. Kluenya di komposisi rasanya pun dirahasiakan. Namun hingga akhir promo Sly Olai yang satu ini tak pernah disebutkan secara pasti varian rasanya sebenarnya apa. Hingga kini varian Sly Olai cuma tiga yaitu varian strawberry, nanas dan blueberry. Jadi sebenarnya rasa apakah itu? Gagal dengan mie instan selera rakyat, OT berinovasi dengan menciptakan mie instan kare dengan kuah karinya yang kental di tahun 2007. Bisa dibilang cita rasa mie kare ini menurut saya enak dan favorit banget saat itu. Mie kare ini memiliki beberapa varian rasa, namun sayangnya karena kalah saing jadinya mie instan yang satu ini hilang di pasaran. Mie sedaap pun memanfaatkan momentum hilangnya mie kare ini dengan menciptakan varian baru yaitu varian kari spesial dengan kuah kari yang kental di tahun 2012. Masih ingatkah kalian dengan produk Indomie Dendeng Balado? Produk yang rilis tahun 2014 berbarengan dengan Indomie Soto Lamongan ini memiliki cita rasa menarik. Indomie Dendeng Balado khas Sumatera Barat ini merupakan mie instan goreng yang memiliki cita rasa pedas dan disertai dengan topping seperti dendeng kering. Namun varian yang satu nasibnya malang karena hilang di pasaran, berbeda dengan varian rasa Soto Lamongan yang masih bertahan hingga kini. Anak 90-an pasti tahu produk yang satu ini. Tak merupakan produk cracker yang memiliki berbagai varian rasa. Pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 90-an di bawah label Danone dan kemudian hilang di pasaran. Tahun 2011 tak kembali hadir di pasaran Indonesia di bawah naungan kraf namun nasibnya tak bertahan lama karena kembali hilang di pasaran. Mie remes adalah snek mie yang tak asing bagi anak 90-an. Bersaing dengan anak mas dan mie gemes. Produk dari ABC ini menawarkan berbagai varian rasa yang bisa dicoba. Model sneknya berupa mie kering siap makan dengan bumbu terpisah. Sangat disayangkan mie remes dari ABC ini hilang dari pasaran di pertengahan 2000-an. Energen merupakan produk minuman sereal dari Mayora yang sudah ada sejak tahun 90-an. Hingga kini sudah ada 6 varian rasa yaitu vanila, coklat, kacang hijau, jahe, jagung dan kurma. Tak hanya itu saja, Energen mempunyai produk Energen Oatmeal dengan 2 varian yaitu banana dan mixed berry. Tapi tahukah kamu Energen pun pernah punya produk snek sereal di tahun 2019 dengan brand Energen Choco Beats yang mirip dengan Milo Sereal. Namun sayangnya produk Energen yang satu ini kini hilang di pasaran. Anak 90-an pasti tahu dengan jajanan mie anak mas. Produk snek mie dari Indofood ini mirip dengan mie gemes atau mie remes pada masanya di mana mie keringnya dan bumbu terpisah yang sempat bertahan lama dengan kemasan legendnya. Namun akhirnya berganti kemasan dan akhirnya malah hilang di pasaran. Banyak di masa sekarang tahu dengan bumbu instan dari Kobe yaitu bumbu aduk nasi uduk dan bumbu aduk nasi kuning yang praktis. Tapi tahukah kamu Indofood pernah membuat produk serupa di tahun 90-an namun kini sudah tidak ada di pasaran. Anak 90-an pasti tahu tentang permen Marbells. Permen Marbells sendiri merupakan permen lunak rasa buah dengan berbagai rasa. Namun semenjak tahun 2020 sudah tidak ada di pasaran, konon katanya sudah tidak diproduksi lagi. Itulah penggalan iklan Sari Mi Dokdok Der yang rilis di tahun 2018. Mie instan yang satu ini model kuah dengan bumbu pedas yang cukup ekstrim namun ada topping sayuran keringnya. Namun sangat disayangkan varian Sari Mi yang satu ini sudah tidak ada lagi di pasaran. Anak 90-an pasti tak asing dengan snek chiki yang akrab menemani masa kecil setiap anak 90-an dan masih bertahan hingga kini. Tapi tahukah kamu bahwa dahulu ada chiki potato stick yang tak kalah enak namun kini sudah hilang di pasaran. Kegagalan taraf nasiku ternyata tak menyurutkan Garuda Food untuk menciptakan produk nasi instan. Belajar dari taraf nasiku, produk dari Garuda Food nasi instan ini lumayan praktis karena tinggal seduh saja. Namun karena kultur di negeri ini nasi sebagai makanan pokok bukan makanan sampingan membuat produk ini kurang dilirik banyak orang dan akhirnya hilang di pasaran. Bukan di, ini mie sedap baru. Itulah penggalan iklan memorable dari mie sedap ayam spesial di tahun 2011. Tapi tahukah kamu varian mie sedap yang satu ini adalah varian pengganti dari mie sedap kaldu ayam yang kini sudah hilang di pasaran. Ups Butter Crackers rilis di tahun 2009, sedangkan produk Ups Cheese Crackers dirilis setelahnya. Produknya mirip dengan salcis dari Kongguan namun sayangnya produk tersebut sudah hilang di pasaran. Bonus Video Viralnya bak mie mewah dari Mayora di tahun 2016 membuat produsen seperti Indofood tertarik membuat produk serupa lewat Indomie Real Meat dengan kemasan kotak seperti bak mie mewah. Tak hanya itu saja pop mie yang merupakan produk Indofood juga mengeluarkan varian pop mie meaty yang merupakan pop mie versi premium dengan berbagai varian rasa. Namun sayangnya pop mie meaty sudah hilang di pasaran. Sedangkan Indomie Real Meat masih ada namun bukan kemasan kotak lagi seperti dahulu. Itulah penggalan iklan Nabati Combo yang terinspirasi dari video Pico Taro PPAP yang viral di tahun 2016. Produk Nabati Combo hadir sejak tahun 2018 di mana diklaim sebagai minuman dan wafer coklat dalam satu kemasan pertama di Indonesia. Namun sangat disayangkan produknya kini telah hilang di pasaran. Indomie goreng rasa kuah rilis di tahun 2016 dan merupakan reinkarnasi dari super mie goreng kuah yang sudah hilang di pasaran. Menawarkan dua varian rasa yaitu goreng ayam bawang dan goreng soto. Nyatanya produk Indomie varian ini juga kini hilang di pasaran. Ups Malkis rilis di awal 2010an dengan berbagai varian rasa. Namun sayangnya kini produknya sudah hilang di pasaran.